dan gue terus terang saya menginginkan khilafah tapi melalui prosedur undang-undang dan ingin menggulingkan terus menguasai parlemin kemudian akan mengadakan rapat undang-undang ini tidak boleh, miras tidak boleh perzinahan tidak boleh, tidak boleh boleh semuanya makin ingin tuh, bahada terus terawak, miras diperbolehkan, cuman caranya setungguh keasaran, setungguh kealaman mun beda orang, andi kesempatan menghapus miras pas tak ikan lakuin, kemudian andi tanggung jawab menghajun Allah subhanahu wa ta'ala Mastik NU dan FPI hanya berbeda dalam politik FPI ingin menegakkan khilafah sedangkan NU tidak ingin khilafah terjadi karena jika demikian daerah yang kebunyakan non-muslim akan memisahkan diri dari Indonesia dan akan terjadi perpecahan jika pencindengan sendiri ingin Indonesia menjadi negara khilafah tetap negara republik dan aku tidak ingin menemukan khilafah terjadi dan kuloning, ini kata-kata pun pembicaraan antara gula-gula sambian khilaf pengak napak mengkhilaf pengak hati jelas iya dia terok presiden tak nilih kulit pemimpin tak nilih kulit, apa benda yang semacam kenapa sistem presiden pemilihan ketika ditetak sesuai ke lapangan pemilihan cuma praktek lapangannya secara konsepnya kan pak pemilihan-pemilihan saya akan milih rakyat saya dina Abu Uthman rakyat, saya dina Abu Bakar rakyat Abu Bakar kakar itu kan mon rakyat tak setuju kalau saya melihat saya dalam kata menurutkan kakar itu rakyat tak setuju tak akan jadi pemimpin mungkin sistem kakar itu Epele, saya dina Abu Bakar saya dina Umar Epele tapi mon rakyat tak setuju ini kakakun Auba maka kak di toh kakun tak bahasa yang dipakai secara keseluruhan adalah hukum-hukum Islam saya rasa tak teru tidak ada, tidak mengatakan teru Pak kakun teru kita pernah berbicara bahwa orang yang tak dintuh salah paham dan hukum Islam saya yang saya sanggup dan saya 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 kenapa kenapa lo mungkin orang yang tak dintuh tanang yang kaya potong dalam negara Islam saya berjalan ketika pemerintah lo bisa menghidupi rakyat ada ada orang yang miskin mereka lo andik bagian kehidupannya mereka harus mulai lambat mereka tak kong di negara mereka mulai lambat apa? mereka minta usaha-usaha karena memang ditak kong berdata yang mulai sejak setiap umat ada janda ada jantem ada apa? berdata bagian khusus untuk makanan-makanan mereka suplai setiap umat sampai tak tak cukup tak masuk sampai aja tak berdata lagi kelabaran mulai semacam tapi gambarannya kan serem celinga kan sepatutnya tak tanang tak melihat tentang kesejahteraan yang diberikan tak ada hukum-hukum yang tidak adil ada istilah tumpul ke atas tajam ke bawah tak ada jika amirul mu'minin saja diperlakukan sama yang Yahudi ketika setina Ali tersebut mendapatkan orang Yahudi diberlakukan dengan sama apalagi kekitaro pada Islam apalagi pada warga negara apalagi nikah lain semacam tidak ada orang menggunakan harta semena-mena yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin Islam konsepnya adalah sehingga mata tidak hanya mengalir dengan efesyen orang yang kisah tidak ada maksud dalam Islam sesoki wajib mengeluarkan kekayaannya akan dilihat berapa persen untuk orang yang miskin orang yang benih Islam orang yang kafir aman hidup di negara Islam bisa hidup negara Islam cuma pendertak majlis zakat tapi kalau pacak pada benzakat akan dikembalikan ke uang negara ada istilah kafir benantan dalam negara Islam jika mereka miskin akan diberi bantuan hukum-hukum yang pernah diundangkan dalam MSR undang-undang yang pernah diundangkan dalam MSR saya rasa tak tahu karena kita harus meyakini hukum itu yang terbaik dan kita melihat itu yang terbaik praktiknya orang yang takut saya senang ngicok saya senang korupsi lho bengal kafir memakai ini yang terlalu tabut abad sebisa cuma bab akan hilaf akan manabi menggulingkan sebuah pemerintahan untuk membentuk keadilan Islam sama sekali tidak mengajarkan tak ada tergulung tak honing tergulung saya honing jalur paling tepat kenapa yang di kalak terjeribah kak ditemui sejak zaman saya dina ahli kita dikatakan tak oleh berfauda kekosongan dalam sebuah pemerintahan oleh kak dituk ademo kosong pemerintahan datang boleh tidak akan lebih baik sulit lebih baik kita akan ada masalah perpecahannya kita akan tertumpah darahnya kita akan ada apa bener sama macam makmul sosial mengguragoti untuk itulah kulit penjelang tidak mengatakan bahwasannya pemerintahan sebuah danang Indonesia salah karena pemilihannya sudah sesuai cuma ada beberapa undang-undang kita ingin berubah kenapa saya bener saya pro-rakyan bener sama ada beberapa undang-undang tapi khilafah itu saya menginginkan khilafah tapi melalui prosedur undang-undang bener ingin menggulingkan terus menguasai parlemin kemudian akan mengadakan rapat undang-undang ini tidak boleh miras tidak boleh perzinahan tidak boleh tidak boleh boleh semakin yang makin ingin itu terowah meras diperbolehkan cuma caranya setengah keasaran setengah kealaman tetap 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 jaga Indonesia Pak Aman dan kita berjuang ben 5 tahun sekali keakuinya oleh perwakilan rakyat se-pro rakyat ini perwakilan rakyat se-pro politik perwakilan rakyat se-pro partai masalahnya kan di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia membentuk undang-undang itu kan berpikir dia remah seterah orang nikah setiap pemimpin maka dibentuklah tiga kekuatan inti kekuatan pertama eksekutif legislatif yudikatif eksekutif presiden melaksanakan hasil undang-undang sarap karabatibi selama tak melanggar undang-undang kau teruah bangun rakyat macam situ kau juga kena jual kada rakyat kada sarap karabatibi saya maksud kemudian pemantaunya adalah yudikatif saya yudikatif pihak pengadilan oh presiden kami tak sesuai dengan undang-undang panggil dia sudah remah kakibat dia tak sesuai undang-undang bisa capok hokuman bisa capok anu pelagaran sumpah kemudian siapa saya rancang undang-undang pun presiden rancang undang-undang tibi tidak tidak berharap urusan undang-undang ini maka bentuklah legislatif DPR tibi tibi mikir orang-orang yang kata amani tidak mikir dia remah cara kita berharap bahasa di Indonesia dia remah cara kita berharap kita berharap kita tidak 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 yudikatif kelar legislatif kelar presiden atau eksekutif kelar puncak sepaling kelar pertama legislatif pembuat undang-undang benar tak langsung sukses makin habis 10 tahun lagi harapan undang-undang jalan kan titik masuk maka undang-undang pemilu tak boleh pemilu jadi dia 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 masuk orang-orang kat bakat lo bisa orang-orang tak semak ke partai lo bisa undang-undang kalau kita buat partai sekian persen orang-orang yang mener 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 tidak tidak diakses kekasih atau tidak 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 semak orang-orang kelebun tidak 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 kemampuan membangun kebupaten negeri negeri gubernora negeri negeri oh iya toson saran boleh dia cukup sederhaman kan bisa dilakukan di kamu langsung siang malam tak bu daripada pecat kalau pecat cukup zaman seumpah undang-undang masuk maka legislatif ini tidak penting eksekutif presiden lima tahun sekali apa bisa atau kalau lima tahun namun undang-undang ini dari tahun 1945 beberapa undang-undang tak bisa di amandemen kalau bisa sama sekali namun legislatif ini dikuasai saya dilihat tiga kekuatan dikuasai oleh satu partai undang-undang kalau di undang-undang oh saya teti ano kapika tokangnya saya melanggar kan haji tentu haki presiden teti pegawai negeri mempegawai negeri bos di atas di atas di atas sekarang telepon pecat oke so saya kapi ada saya nomor kerana saya enam tu presiden oh aku presiden saya bangal malah bangal titik hilang ini hilang orang tapi hilang pecat ini ada kasus kasus apa kasus korupsi sebelum tadi beri proyek oleh proyek layak kayaan perleng alat kartu merah berda berda tanal kartu merah maka ketika masuk ke parlimen masuk ke lingkaran setan lingkaran setan kalau kurutan 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 politik kurutan kurutan politik ya lingkaran setan ketika nak masuk ada kerja siap punya hirt urus melarang dik orang yang dilap mencoba sampai dilap waduh kita pinta bangunan apanya jadi kita tidak terang bangun jadi kita bisa bisa Allah bisa baper dari dunia politik. Hidup penuh dengan kepentingan. Kita tidak bisa merubahkan itu. Karena akan ada fauh. Jadi fondasi yang paling tepat, apa yang diambil oleh NPU. Caranya kalem, tapi tak ingin lepas dari pemerintahan, sehingga ada warna. Tapi tentu saja ada yang masuk ke NPU itu benih ingin keislaman atau sebuah dengan NPU ini, jelas. Dan saya kira sudah sangat banyak. Saya kira bahasa lagi, saya kira untuk apa untuk NPU, untuk semak. Ini tidak ada kemungkinan, umpah mana FPI buddhisi semak pemerintahan. Orang FPI sudah semak semua. Atau Muhammadiyah. Langkah Muhammadiyah ini paling gantar. Langkah Muhammadiyah lain gantar. Tak ada semak, tak ada jauh. Tak ada semak, tak ada. Abri ke pemerintahan. Muhammadiyah ini ke Sofi. Dibari Muhammadiyah kan dicapur ancaman. Ikulah melihat taktis politik bagaimana ini akan ada masalah keyakinan kita dari Syafi'i, Obama, Muhammadiyah kan ambil. Rata-rata. Kalau ada masalah hukum lain semak, maka ada taktis politik. Mereka tak ambil perawatangan ke pemerintahan. Mereka beri perawatangan. Kemarin pemerintahan bakal memberi kebijakan masalah bank. Bank Indonesia. Bank itu tidak menguntungkan. Justru orang-orang elit si bekal online. Muhammadiyah langsung ngomong, kalau begitu kita buat bank sendiri. Harapah orang-orang elit bank sendiri di Indonesia. Yang Muhammadiyah tahu ini ke-12 triliun. Kemudian cabut kebijakan langsung. Demikian yang harus mengajar. Yang pemerintahan yang pemerintahan. Silakanlah pada repot. Wah, ada ini kalau santar untuk mereka kebijakan bank tibi. Tapi mereka membah tajak. Mumpah juga. Mereka tetap kebijakan. Mereka tidak mudah melurus yang cik lagi. Haryah hasil untuk pemerintah. semangat. Haryah untuk pembangunan pendidikan Islam. Semangat orang. Lagi rogian sekolah yang mayu. Lagi rogian nyabat yang bang jual. Pada BSI Bank Syariat Indonesia. Semua bank masuk ke BSI. Ini sudah melihat tentang perbicaraan tentang bank konfesional haram tentang bank Syariat halal lain 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 pembicaraan sangat hangat. Si bank Syariat si bank anu terlalu terlalu yang mereka mengelola kawangan. Bisa naku bang naku naku orang yang samba kata. Eka lola. Eka lola. Maka kita kedabungan lain 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 kata biasa sanggut ada bayan bodo raja kia. Sama lagi sistemah yang nyari hakkin yang hukum fikir lain lain semua. Kalau kulihal khilafah seperti apa dulu mungkin hukum-hukum yang kita inginkan tak ada orang yang tak terlalu siang malam saking kita yakin yang terbaik itu adalah hukum-hukum Islam. Undang-undang pernikahan negara beli semacam orang yang hijau beli semacam saya rasa tak terlalu saya mong khilafah HTI ya tidak itu akan menghancurkan sebuah negara di Indonesia kita jaga kita rawat dan canggih buruh kita harus kerdas melihat tentang peluang-peluang dan remah teroh aja karena terus terang dengan kehidupan tidak tidak jadi kita berjuang untuk kemesalahan tidak tidak itu tanggung jawab jadi orang-orang yang semampu sendiri sudah hidup periuk 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 merah dengan cermat acarok acarok saya minum kopi yang seribut saya membuat periuk 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 5 tahun apa janji politiknya saya tidak tahu saya tidak tahu karena saya pernah masuk betul-betul masuk seperti apa saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu tapi saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu dunia politik tapi Ya benar, jika ditinggalkan Jika bahaya Orang yang tinggal lagi Orang yang terjun ke politik Orang yang saya terjun ke politik Jangan kita salahkan Orang yang saya terjun ke politik Saya tahu ke niat Saya tahu ke politik Yang paling aman Ketika Syedina Ali dan Syedina Abdullah Ibn Omar Kita mendapat Syedina Abdullah Ibn Omar Di lembab politik Terjadinya perpecahanan dari Syedina Ali dan Syedina Mawiyah Taruh nolok Kenapa saya punya Syedina Abdullah Syedina Ali dan Syedina Abdullah Ibn Omar Jadi saya paling nyaman Andaikan Salah lo di tanggung jawab Bender ajib bagus Mengapok, repot Memang lama ada buah kikap Paling benar posisi Syedina Ali Mempertahankan kedaulatan Mempertahankan kedaulatan Jadi apa yang saya inginkan Yang saya inginkan adalah Indonesia saya makmur Meldatun tayibah warabun wafur Kita mungkin warabun wafur Membeda undang-undang Saya melegalkan kemaksiatan Jadi macam haranya ya Sulit tapi tetap berharap Dua repot Jangan pemilihan TPR Saya mengelola Bik Tisa Tisa Lengelola Ngalak sebegus Bik kecamatan Bik kecamatan Bik kecamatan Bikus Tepak Bik ke keempatan Bik keempatan Jelas Rahasia umum Rahasia Mungkin orang yang tahu Ya kita tetap Bukul waton Bik kecamatan